Kompetisi kita meriah, oke ya, kompetisi kita meriah ya karena pendukungnya tidak cukup banyak, tapi apakah kemeriahan itu juga diimbangi dengan kualitas pertandingan. Jadi prestasi tim nasional itu tidak cukup hanya kita menyalahkan PSSI saja. Introspeksi lah introspeksi kita, seperti supporter misalnya, ya supporter misalnya, seberapa besar peran mereka dalam menegakkan nilai-nilai fair play, nilai-nilai respect di setiap pertandingan, ini kan menentukan juga. Betul, setuju saya. Dengan tidak support dengan antindakan atau aksi yang tidak baik, itu juga menunjukkan bahwasannya tidak membantu kita untuk jadi lebih baik. Iya, kalian tentu akan merasakan bedanya bermain ketika ditonton oleh 100 ribu, tapi tidak ada satu batu pun yang masuk ke lapangan. Tidak ada satu batu pun yang masuk ke lapangan, penontonnya 100 ribu. Botol, botol, botol. Ya, batu atau botol lah, terserah lah itu ya. Tapi mungkin begitu nyamannya kan kalian main, kalau misalnya semua itu datang ke lapangan itu niatnya hanya untuk menonton. Nah, tapi kalian pernah juga merasakan penontonnya cuma 10 ribu, tapi setiap 2 menit ada 3-4 batu itu masuk ke lapangan. Sudah sedikit, batu yang kelempar, iya coach beneran, gak nyaman pasti coach. Kacar lo lah, iya gak? Gak nyaman gitu, gak nyaman. Nah, kalau udah seperti itu, itu mau teknik apa lagi yang mau kita, mau hasil latihan seperti apa lagi yang mau kita keluarkan di tengah lapangan. Teknik, teknik. Kecuali lari sana, lari sini. Iya kan? Kecuali lari sana, lari sini menghindar lemparan aja. Lah, itu bola-bola ini, hindar batu ini yang ada. Iya, 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 paham, paham. Semua, berkaitan semua ya, artinya semua aspek harus saling mendukung untuk majuan sepak bola ya, coach ya? Semuanya. Iya, seluruh aspek itu harus mendukung. Kita, kita sudah terlalu lama berkita-kita melolos piala dunia, mulai dari pengurusnya, sudah beberapa periode pengurus yang lalu ya, semuanya punya cita-cita yang luar biasa supaya timnas senior kita bisa lolos ke piala dunia. Tapi, kita lupa memperhatikan aspek-aspek lain. Iya, 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 aspek-aspek lain. Nah, sekarang ini kita beruntung ya, kita beruntung kita bisa menjadi tuan rumah piala dunia. Kita lolos ke piala dunia karena kita tindak beruntung-untung rumah. Nah ini, kalau saya sih nggak melihat ada perbedaan yang signifikan dari aspek teknik. Teknik itu sama semua. Saya nggak pernah lihat itu ada satu pemain dari daerah-daerah negara lain yang ngendak bola itu bisa pakai tumitnya, terus nondang bisa lompas pakai tumit. Atau nggak tiba-tiba. Apa? Atau yang kakinya tiga? Iya, semua punya kaki. Iya, semua pemain-pemain hebat itu. Pemain-pemain Thailand, pemain Vietnam, pemain Malaysia. Semua kaki. Mereka cuma punya dua kaki, dua tangan, satu kepala. Tapi, kenapa ketika kita bicara statistik, itu mungkin mereka lebih bagus dari kita. Untuk ada yang salah lah. Nah, keberanian inilah. Keberanian untuk introspeksi ini yang harus dimiliki oleh semua. Semua. Berarti tidak hanya dari pemain, semuanya juga harus punya keberanian untuk introspeksi ya, Coach. Sampai sporter-sporter pun juga harus introspeksi, benar. Sporter juga harus ikut introspeksi. Karena sporter ini aset sebenarnya ya. Kita punya sporter yang luar biasa begitu banyak. Ini aset yang sangat potensial untuk industri sepak bola kita. Kalau misalnya sporter kita itu bisa kondusif, bisa, saya yakin lah. Saya yakin nggak butuh waktu lama itu untuk berprestasi. Kalau kita bisa berprestasi. Benar, benar. Coach. Coach, ini saya penasaran nih, Coach. Kalau misalnya Coach dipilih sebagai pelatih, terus harus menyeleksi sebanyak 50 pemain dalam waktu tiga hari. Tiga faktor penting apa yang akan Coach ambil dari si pemain ini Coach? Yang pasti saya nggak milih pemain itu karena gantengnya. Itu udah nggak ada di saya, Coach. Pasti karena empat aspek, Coach. Pasti ada empat aspek itu, itu pasti standar yang harus dimiliki oleh FATI ya. Aspek fisik, teknik, taktik, mental itu menjadi penilaian. Supaya nggak keluar dari, karena yang dipilih kan pemain bola, bukan artis kan. Nah, kalau misalnya harus, kalau dari empat, tapi kamu suruh pilih tiga. Ya, saya mungkin akan pilih, yang saya abaikan mungkin mental dulu. Oke. Jadi teknik, taktik. Ya, karena menurut saya mental itu masih bisa kita perbaiki di, pada saat training center, pada saat tim itu. Kalau teknik, itu menentukan. Teknik, skill itu menentukan. Fisik juga akan menentukan. Pemahaman taktiknya juga akan menentukan. Misalnya. Jadi, saya justru. Mental, oke saya akan abaikan mental. Malas. Ya, itu tugas saya untuk memperbaikinya. Di saat, ketika mereka sudah terpilih. Atau misalnya mentalnya, tanggung jawabnya nggak ada. Di lapangan, di posisinya, tidak disiplin posisi. Itu tugas saya untuk memperbaiki itu. Untuk memperbaiki itu. Coach, apa Coach pernah, Coach? Kalau misalnya lagi nyelesi pemain, dalam waktu 5 detik, 10 detik, Coach bisa tahu, oh, ini pemain bagus nih. Itu, pernah, Coach? Ya, Hanif. Ya, Coach. Ini pemain itu seperti emas sebenarnya ya. Seperti emas. Emas itu, ya pemain-pemain bagus maksud saya ya. Pemain bagus itu seperti emas. Emas itu mau dicemplungin di comberan. Ya, tetap akan jadi emas. Ya, nggak? Jadi, nggak perlu nunggu 3 bulan dulu, monitor satu orang pemain, baru kita bisa putuskan dia bagus apa nggak. Itu terlalu lama gitu. Uang waktu ya, Coach? Uang, uang. Tapi, bisa saja ya. Bisa saja juga pelatih meleset juga ya. Yang beberapa pemain mungkin menurut dia akan menjadi pemain hebat. Tapi faktanya ternyata gagal. Itu normal, itu manusiawi. Ya, bahkan pelatih-pelatih seperti Alex Ferguson pun, Pep Guardiola pun, itu pernah mengalami hal yang sama gitu. Pemain-pemain yang menurut mereka, diprediksi mereka ketika dipantau akan jadi pemain hebat. Pada saat masuk ke klubnya ternyata ya, yang panjang juga karirnya. Nah, ini, inilah. Di sini lah sebenarnya seni melatih itu ya. Ini kan seni sebenarnya. Nah, melatih itu sebenarnya lebih banyak ke seni. Seni bagaimana cara kita memilih, seni bagaimana cara kita memadukan pemain-pemain ini. Seni bagaimana cara kita melolah masalah. Seni bagaimana cara kita ketika kita mendapatkan tekanan. Termasuk dari media sosial. Nah, ini melatih ini sebenarnya lebih banyak ke faktor seni. Pemilih pemain buat saya itu seni. Oh, berarti seni ya. Seru-seru ceritanya seru nih. Coach, ini kan tahun depan akan ada Piala Dunia 20 nih, Coach. Yang tadi kita sudah sempat mention juga tentang U20. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu dilakukan untuk kita dapat bersaing dan berprestasi serta mencapai target di Piala Dunia 20 ini, Coach? Pertama, percayalah sama anak putra asli Indonesia. Menggantungkan nasib sepak bola ini kepada pemain-pemain naturalisasi. Itu bukan, tidak harus menjadi prioritas. Oke. Bahwa pemain-pemain kita, kalau untuk usia muda, usia 19 tahun, 20 tahun, saya yakin kita masih sanggup. Saya yakin kita masih sanggup untuk menghadapi tim manapun juga. Tapi syaratnya memang harus punya standar latihan yang tinggi. Kemudian tim itu juga harus disiapkan secara matang. Tentu dengan segala aspek kebutuhan tim itu harus diperhatikan semua. Jadi, saya merasa bahwa tim-tim manapun di usia dulu itu, karena pengalaman ya, pengalaman kita bisa lihat. Kalau kita mungkin punya referensi berapa banyak tim World Cup U20 itu, juaranya itu negara yang gak pernah kita dengar kok. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Oke. Nigerio itu pernah. Nigerio itu, negara-negara yang justru pas seniornya malah gak terlalu ini. Gak kayak pas U20. Nah, ini kan, ini harusnya kita bisa belajar dari situ. Itu terakhir kemarinnya itu yang 20 Mali ya, atau Yang kita pernah lihat, yang saya pernah melihatkan videonya waktu kita meeting itu ya. Iya, iya kan, artinya kita belajar dari pengalaman penelenggaraan Piala Dunia U20, bahwa banyak yang menjadi juara itu bukan negara-negara yang punya prestasi hebat sepa bolanya di tim senior. Berarti saat usia 20 itu masih kemungkinan semua tim itu masih sama ikut ya? Masih punya kemungkinan yang sama ya? Masih punya kemungkinan yang sama lah. Masih punya peluang yang sama ya. Ya, saya, pendapat pribadi saya merasa bahwa U16, U18, U20, itu kita masih punya peluang itu. Masih punya peluang, masih bisa. Sepanjang asalkan kita bisa mempersiapkan tim itu sebaik mungkin, standar latihan yang tinggi ya. Bukan mustahil kita bisa berprestasi di level itu. Iya, pada akhirnya kita harus percaya dengan pemain kita sendiri, pemain Indonesia sendiri, Coach ya? Nah, ini yang saya harapkan sumber-sumber pemain itu kan sudah ada kemarin. Dari kompetisi Elite Pro itu kan sudah ada. Kemudian dari tim-tim Liga kita sendiri yang punya pemain di bawah 20. Itu kan juga ada. Saya yakin Arema punya juga pemain-pemain kelahiran 2001 kan. Dari klub-klub lain juga ada juga mungkin yang kelahiran-kelahiran 2001. Masih punya banyak waktu, kita masih punya cukup waktu untuk mempersiapkan tim Piala Dunia U20 itu dengan cukup. Baiklah. Ya, semoga apapun itu, di Piala Dunia nanti Indonesia diberikan kelancaran ya. Diberikan yang terbaik, apapun itu hasilnya dengan perjuangan teman-teman semua dan juga perjuangan semua aspek ya, Coach ya? Ya, idealnya kan kita harus bisa menjadi peluang-peluang yang baik dengan hasil prestasi yang baik. Ya, tapi kalaupun misalnya secara prestasi kita belum bisa tampil sesuai harapan, paling tidak sebagai tuan rumah kita bisa menunjukkan bahwa kita sudah mampu menjadi tuan rumah yang baik. Baik, siap-siap. Saya berharap kita bisa dapat sukses dua-duanya, sukses prestasi, sukses juga sebagai tuan rumah. Amin, 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 amin. Coach, ini bagian terakhir nih, sesi terakhir kayaknya. Sesi terakhir. Coach, ini kita ada sesi terakhir. Sesi rapid question, ada game. Sesi game ini nih, ada pertanyaan cepat. Jadi ada lima pertanyaan cepat nih. Ada dua pilihan. Ada dua pilihan nih. Ada dua pilihan nih. Tadi kan berat nih obrolannya. Nah, ini agak santai. Agak relax. Nah, oke. Ini ada lima pertanyaan. Rata-rata ada dua pilihan dan Coach harus jawab satu. Harus jawab cepat, Coach. Nanti diakhir. Jelasin kenapa memilih itu. Dia jelasin. Harus dijelasin. Harus dijelasin. Ini pertanyaannya agak susah ya, Coach ya. Oke, 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 oke. Oke, pertanyaan pertama. Siap, Coach? Iya. Siap. Pertanyaan pertama. Bagus atau Egi? Bagus. Bagus. Juara Liga Indonesia atau juara Piala AFU-19? AFFU-19. AFFU-19. Tiga, asisten terbaik? Coach Maruzar atau Coach Dwi? Wah, ini berat ini. Dua tuanya baki tuh. Ini harus dijawab, Bob. Ini harus dijawab, nih. Sorry, Coach Maruzar. Coach Dwi. Ini... Ini... Ini buas cimala kama, ini. Dimakan-makan bapak. Nggak dimakan-makan bapak. Ayo, Coach. Ayo, Coach. Iya, iya. Saya pernah bekerjasama dengan dua-duanya, ya. Dua-duanya punya andil besar terhadap capaian kami, gitu. Jadi kalau kalian suruh saya memilih, saya milih dua-duanya. Dua-duanya, oke. Kita nggak akan memaksa. Saya takut ada pertikaian ini antara Pakus Maruzar dan Pakus Dwi. Oke, kita langsung buka aja, Coach, ya. Yang keempat. Maruzar udah siapkan pistolnya di belakang. Udah siapkan pistolnya. Oke. Yang keempat, Coach. Nonton film atau baca buku? Baca buku sekarang. Oh, baca buku sekarang. Yang terakhir, mie aceh atau salat? Waduh, ini udah nggak perlu dijawab. Kalian udah tahu jawaban saya apa. Ini aceh, lah. Ini aceh, lah. Oke, oke, oke. Kita langsung pertanyaan pertama. Bagus atau Egi? Jawabannya bagus. Kenapa, Coach? Ya, karena posisinya kan beda, gitu ya. Saya juga nggak melihat Egi. Egi terakhir... Ya, saya waktu pegang Egi, Egi adalah salah satu pemain masa depan Indonesia, ya. Tapi setelah dia tampil di... Mana? Di klub? Di... Polandia, ya? Ya, Polandia. Ya. Ya, saya nggak bisa... Saya nggak pernah lihat dia main seperti apa. Berita juga saya nggak tahu dia seperti apa. Saya bukan tipe pelatih yang suka memilih orang itu karena... Berita. Karena cerita orang, gitu. Kalau misalnya dibandingkan dengan bagus, ya saya tahu bagus. Bagus baru kemarin saya pegang, gitu. Ya, kan? Jadi saya bisa... Di kepala saya ini bisa terbayangkan bagus itu masih seperti ini. Kalau Egi, saya nggak bisa. Saya nggak tahu, gitu. Kecuali saya sama-sama... Egi itu dalam waktu yang sama saya pegang, saya bisa memutuskan. Kalau yang tadi, nggak sulit buat saya untuk memutuskan itu. Karena saya nggak tahu, Egi, sekarang mainnya seperti apa. Kau bagus sama Bagas? Bagus sama Bagas ini saya punya dosa besar itu untuk dua-duanya. Tapi dosa besar saya itu... Ya, akhirnya ya... Menjadi titik awal kesuksesan mereka. Salah buat kita, Boots. Waktu pertama saya selesai mereka di Subang, itu Bagas itu sebenarnya... posisinya di striker. Bagus yang back. Bagus yang back. Cuma karena kembar, saya salah pasang. Akhirnya terusan, kan? Ya ampun, salah pasang, ya Allah. Itu adalah saat yang jadi pahala, Coach. Ya, tapi intinya apa? Artinya apa? Pemain-pemain muda ini... Ya, pemain-pemain muda ini masih gampang buat kami untuk memindah-mindahkan posisinya. Ada banyak pemain ya, Coach? Yang coach pindahin ya, Coach posisinya, Coach? Termasuk kamu, ya? Oke, oke. Saya yang kedua. Ya, banyak sekali kalau hitung-hitungan. Berapa banyak pemain yang saya tukar semua posisinya. Ya, termasuk Bagas Adi. Bagas Adi itu kan waktu pertama datang ke kita, saya ceritakan dia. Ya, bag kiri ke stopper. Ya, bag kiri saya pasang dia di stopper, Coach. Ya, benar. Dan itu kepakai terus, ya. Sampai sekarang. Ya. Sampai sekarang dia main di stopper. Ya. Nah, ini... Ini... Ya, itu tadilah. Ini sekali lagi bahwa Melati itu sebenarnya seni. Seni kita mengelola orang. Seni kita menempatkan... Apa? Kita harus mencoba... Mencoba... Saya terutama. Saya akan coba cari... Kalau misalnya pemain ini tekniknya bagus, saya akan coba paksakan cari posisi yang paling tepat buat dia. Karena basicnya udah ada, gitu. Oke, ngerti-ngerti. Ya, gak? Itu tugas sobat. Ini lebih mudah buat kita, gitu. Siap, siap, siap. Oke. Jadi... Ya... Beneran. Banyak yang saya ubah-rubah itu posisinya. Oke, lanjut. Cuma Randy aja yang gak satu... Randy itu yang gak pernah di back kiri stopper sama keeper. Kalau yang lain udah pernah sebuah dia. Back kanan pernah? Oh, gak pernah. Back gak pernah kalau back? Ya, back kanan kiri gak pernah deh. Gak pernah. Oke, oke. Coach, pertanyaan kedua. Juara Liga Indonesia atau juara PLAFF U19? Jawabannya PLAFF U19. Kenapa, Coach? Tentu membawa prestasi atas nama bendera negara, itu tentu rasa kebanggaan itu jauh lebih tinggi dengan ketika hanya menjadi para klub kompetisi Liga. Ini, ini saya hanya itu saja tadi yang menjadi dasar kenapa saya memilih AFF U19 itu. Nah, meskipun kami kemarin gagal di semifinal ya, Ren ya. Kalah di mana? Kalah di... Sama Malaysia ya, kita. Iya. Iya, Coach. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Asisten terbaik, Coach Maruzar atau Coach Dwi? Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada. Bisa jadi ada juga gitu ya. Mereka berdua ini adalah dua orang yang memang dibutuhkan oleh tim ya. Nah, yang mungkin akan ideal itu kalau mereka ini bisa kita ikat, bisa saya ikat terus jadi satu tubuhnya itu. Wah, Coach gede banget dong, Coach. Satu aja udah gede kan. Kalau mereka digabung, itu perpaduannya luar biasa. Karena yang satu punya karakter kayak militernya yang keras, kemudian Coach Dwi dengan sikapnya yang santun, lemah lembut. Tentu ini perpaduan yang bagus kalau kita mengelola banyak orang, terutama untuk anak-anak usia muda. Siap, 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 siap. Nah, ini, ini, ya saya berharap Coach Dwi, Coach Maruzar ini bisa lebih sukses lagi lah nanti di rumah saya yang akan datang. Amin, 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 amin. Ya, mudah-mudahan enggak menjadi asisten, bisa menjadi pelati kepala nanti. Amin, amin. Coach, yang keempat Coach, nonton film atau baca buku? Jawabannya baca buku, karena sekarang lagi baca buku ya? Lagi suka baca buku ya? Iya, saya ini, ini di depan saya ini. Wah, koleksi. Wah, banyak banget. Pas saya ulang tahun juga Coach waktu itu ngasih buku kan, Coach? Ya, saya semua pemain-pemain itu ya. Kalau saya ingat ulang tahunnya, kadang-kadang ada yang enggak saya ingat ya. Coach pasti ingat saya, Coach. Kita sama, Coach. Ya, ya, ya. Kalau Randy saya pasti ingat itu. Ya, saya udah siapkan ini. Ntar lagi bulan Juli, saya udah siapkan buku lagi. Ya. Kenapa saya memberikan mereka buku? Supaya mereka belajar. Karena buku-buku bagus itu akan memberikan mereka peliharaan berharga. Yang bisa saja nanti akan membantu mereka untuk bisa lebih baik lagi hidupnya di masa yang akan datang. Karena kalau kita membaca, apalagi kalau misalnya bacaan itu bagus. Kutipan-kutipan kalimat di dalam buku-buku bagus itu kan biasanya bisa menginspirasi kita semua. Ya, ya. Nah, tentu saya sih sangat menganjurkan pemain itu. Kalaupun nonton film, nonton film yang bagus-bagus. Banyak juga film yang bagus. Tapi sekarang saya merasa bahwa kalau nonton 2 jam itu duduk. Kurang lebih enak saya baca buku 30 menit, 40 menit. Habis itu saya lanjutkan besok-besok harinya yang sibuk. Bisa saja satu buku itu selesai lebih dari seminggu gitu. Tapi memang penting untuk semua pemain ya. Pemain-pemain ga ini membudayakan waktu senggangnya itu untuk hal-hal positif. Baca buku. Karena pasti akan, ya tentu baca buku buku-buku yang bagus. Buku yang bisa memberikan, bisa menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Setuju-setuju, siap-siap. Jadi itu ya. Terus yang terakhir, mie Aceh atau Salad? Saya kira Coach bakal menjawab Salad, Coach. Iya, tapi saya ini orang Aceh. Kata Randy, kalau biasanya apa-apa makanannya Salad ya? Iya, Coach. Biasanya makan Salad, Coach. Iya, karena ga ada mie Aceh. Karena satu, ga ada mie Aceh. Anif, satu, ga ada mie Aceh. Oke, yang kedua, saya merintahkan anak-anak banyak makan sayur. Tentu sementara, saya enggak makan. Oh iya, benar-benar, benar-benar, masuk akal, masuk akal. Saya kaget juga kok, jawabannya mie Aceh. Oh iya, iya, iya. Coach, tapi kalau Salad sama Papeda, Coach? Salad atau Papeda? Ini saya, Ren, ini saya baru sama anak saya tadi dikasih lihat di videonya si, si, siapa nak? Yang nari? Theo. Oh, Theo. Oh, dia. Theo lagi nari-nari. Iya, Theo lagi nari sama temen-temennya di Papua itu. Kalau ingat, kamu mau bicara-bicara Papeda, ya saya termasuk salah satu makanan favorit. Karena, tapi Indonesia terlalu luas, Ren. Terlalu luas, terlalu banyak makanan-makanan enak yang rasanya sulit kita lewatkan kalau kita main di satu daerah. Tinggal dipilih aja makanan mana yang kolesterolnya enggak banyak. Ntar rasa murat ya, Coach. Asam murat nanti itu. Oke deh, Coach. Ini udah di akhir. Makasih banyak buat kos Fari atas waktunya. Maaf nih, kita udah ganggu kos Fari nih, Coach. Baru pulang katanya, Coach. Ya, maaf banget, Coach. Oke, enggak apa-ngap. Oke, Anit. Salam buat ibu, buat keluarga ya. Siap, makasih banyak, Coach. Ya, Randy, salam buat bapak, buat ibu, buat keluarga semua. Semoga sehat semua. Kita saling mendoakan. Amin. Sya Allah kita bisa ketemu lagi. Amin. Siap, Coach. Terima kasih banyak, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.